Intro Oke, kembali lagi di channel ini Dan apa kabar di Youtube semua Di depan saya sudah ada Mitsubishi Expander yang tipe GLS Tipe yang Dukan terendah sih, jadi yang Ya, sebelum yang paling terendah ya Jadi ini yang tipe yang paling bawah Dan dia hanya transmisi manual Tapi nanti katanya kabarnya Di Gias akan ada transmisi Matic-nya Untuk GLS ini, tapi nanti di Gias Coba aja kita tunggu ya Kalau untuk depan, saya kan sudah pernah review yang Ultimate Kalau untuk yang GLS ini Sama kayak dengan Tipe Exit Gini kan, grillnya ini Alunan Black Glossy ya Piano Black, memanjang Sampai bawah sini, sampai 4 plat nomor ya Expander tuh uniknya disitu Jadi bisa, apa namanya Grillnya ini bisa memanjang ya Jadi bener-bener niat banget ya Expander ya Disini juga alisan Dynamic seal-nya Memanjang juga Jadi atas sampai melingkar ke bawah Untuk lampu bawah-lamnya masih halogen Multi reflektor HID Di posisinya ada di bawah sini Di bumper ya Itu unikan dari Expander Karena di atasnya dia cuma hanya lampu dim Eh, lampu kecil maksudnya Lampu kecil Di bawahnya juga ada lampu sand Untuk fog lampnya juga ada ya Untuk tipe GLS ya Dengan anda lihat dia warnanya hitam Kalau untuk tipe GLS Untuk bandnya Dia masih menggunakan singleton ya Beda sama Exit Kalau Exit dia udah 2-tone Sama seperti spot sama Ultimate Kalau yang ini dia masih singleton Ukurannya agak mengecil Ini ukurannya 15 inci 185 x 65 Rem depan cakram Suspensinya tuh ya ada Gak tau namanya apaan Untuk spionnya di sebelah kanan sini Ada Lampu sand Berbetik LED ya Dengan sewarna bodi Tapi dia belum electric retract Kalau untuk Versi yang GLS ini Dia masih belum kilas ya Untuk kuncinya Masih kunci kotak biasa Untuk ininya Pilarnya masih dengan Black-nya dope Black-dope Belangnya juga masih black-dope Untuk pilar C-nya Dia menyambung ya Menyambung nih Kayak mobil Lio sih sebenarnya sih Jadi menyambung ke belakang nih Kacanya nih Untuk pilar C-nya Jadi menyambung kaca belakang Untuk yang belakangnya Masih tromol ya Nah kita bukakan mesin dulu yuk Ini dia tempat kapas ini Disini ya Disini ada tempat penyimpanan ya Bentar aja Nah ini dia Untuk mesinnya sendiri Yang digunakan adalah Jenisnya Mifek ya 1500 cc A491 Dengan tenaga 77 hp Dan torsinya 144 Nm Untuk ABS Sudah ada semua Tapi belum ada Brake Assist Kalau untuk tipe yang Dari GALX sampai Exit Itu belum ada Brake Assist Kalau untuk sport Dan ultimate Sudah ada Brake Assist Ruang cat Sudah dicat rapi Eh ruang cat Ruang mesin Sudah dicat ya Rapi Dan sudah ada Peredam Dan rapi ya Rapi banget Untuk weeper 2 Nah penting banget Langsung masuk ke dalam yuk Nah di dalam sini Dia kalau untuk yang tipe GLS ini Emang masih tipe yang terendah kedua ya Setelah GLX Jadi dia masih berbahan dasar plastik Disininya Belum ada bahan stop touch Tapi ada Carbon fiber disini Auto pada sisi driver Sudah auto up Auto down Door lock Window lock Untuk handlenya masih Sewarna Dasbox Sewarna interior Ada cup holder Dan Door pocket Tapi kayaknya gak ada door pocket Kebanyakan botol semua sih Jadi buat botol semua Door pocketnya gak ada Ada speaker juga Kalau untuk Untuk tipe yang GLS ini Dia belum ada hair adjuster ya Disini ada Reclining dan sledding Untuk isi asis Belah kanan ada Akses silvernya Disini gak ada Akses apapun Cuma hanya Lubang udara Untuk ini ya Custom meternya Udah yang Digital ya Untuk Auto Trip ya Untuk disini Masih takometer biasa Masih jarum Ini kok nyala Bagus banget Ini Tapi kan gak ada pameran Gak mungkin lain namanya Startup ya Untuk fog lamp Udah 3G Gitu dikasih dengan Sackler ya Sackler 3G Gitu dikasih dengan Fock lamp Ah masih kebalik Ngomongin Payah Untuk spionnya masih Electric mirror aja Belum electric retract Disini kosong Untuk vipernya Dia udah intermittent Yang bisa diatur interval Waktunya Untuk setirnya Dia belum ada Audio switch control Untuk yang Tipe GLS Kecuali tipe exit Sudah ada Sudah ada Untuk mengatur audio Sudah ada Untuk tipe exit Jadi mulai exit Sampai ultimate Untuk setirnya Tetap Mudah-mudahan Ini yang Ini yang Paling keren Tuh Dia bisa tilt Dan telescopic Itu tidak ada Di MPV lainnya Mau apapun Untuk disini Audio nya udah Double din Dengan colokan Aus Ini masih pencet-pencet Bagus Ini masih sentuhan Disini ada Aksen silver Untuk area AC nya Ada Lampu hazard Untuk AC nya Dia pengaturan Suhu doang Pengaturan Kecepatan AC Dan pengaturan Posisi Dari Pala Ampe defogger Disini juga ada Lunan piano black Bagus banget ya Walaupun Tipe yang Setengah rendah Tapi dia Lunan ini Masih Bertahan Maksudnya Nggak hilang Gimana tipe GLX Itu penasaran Saya sebenarnya Untuk disini Ada knob lost air Ada colokan 12V Ada colokan USB Yang tergiterasi Dengan Ini ya Tipnya Langsung Disini Ada tempat Penyimpanan Disini Ada tempat Penyimpanan Juga Tuh Nggak butuh Lebar sih Tapi Nggak masalah Ini di area Ini juga Masih ada piano Black Memanjang Dari sini Sebenarnya Ini kalau nggak potong Bagus banget Potong Jadi dia Segini Sampai Dekat posisi Setir Nah Untuk posisi Ininya Mundurnya Dia sama kayak Mobil Eropa Jadi dia ada Di sebelah Kiri Jadi kita Kalau mau mundur Kalau nggak ditarik Kalau nggak ditarik Itu Jatuhnya ke gigi Satu terus Jadi harus ditarik Atasnya dulu Ada ini Tuh Jangan Jangan coba-coba Jangan coba-coba Jangan coba-coba Ntar Takutnya Blondor aja Ngeri Disini ada Cup holder Disini ada Tempat penyimpanan Tempat penyimpanan Dengan Abus ini ada Colokan Untuk tipe yang terendah Ini nggak ada Untuk bahan ku ini Masih bahan fabric Dengan warna cerah Disini ada Airbag Dual airbag Untuk selacinya Belum so opening Untuk tipe GLS Spion Sudah ada Neckview Sunvisor Disini cuma hanya Ada cut holder Belum ada kaca Ada lampu baca Ada kacanya Tapi belum ada lampu ya Untuk sunvisor Sebelah kiri Handgrip Disini model Retract Seatbacknya Masih model fix Untuk tipe GLS Headrestnya Tapi aja stable Spion Udah ya Tau lupa Apalagi ya Yuk pindah yuk Ini dia kuncinya Masih belum GLS ya Tapi udah immobilizer Tetep Kalau immobilizer Udah hampir semua Tipe Tapi kalau untuk GLS Cuma hanya di Spot dan ultimate Mas untuk harganya berapaan? Apa? Untuk harganya ini berapa yang GLS? Jadi ntar Dia tau disini GLS mana nih? Manual Kalau manual 197 juta Oh dari 197 juta ya? Ya 197 juta Jadi itu harganya segitu Nanti kan Terekam Nah aja Nah ini dari sebelah kiri Untuk sebelah kiri juga ada Lapu sennya Dan suara body Untuk spionnya Pilar A nya juga udah lumayan Agak besar ya Untuk Expander ini Kita langsung duduk belakang aja yuk Bangku tengah sini Tadi kan ada orang Jadi sebelah kiri ya Disini ada AC double blowernya Pengaturannya kayak seperti F3 ya Ada cup holder Cup holder semua sih Dia gak ada door pocket Untuk tipe Apa namanya? Tipe ini Tipe Expander ini Expander lah pokoknya Sudah Ada side pocket Ada Gak ada side pocket Itu bangku supir Tapi kalau bangku Sebelah kiri ada Bangku penumpang Disini gak ada akumat siapapun Walaupun penggerak depan Tapi masih ada gardannya Sedikit Walaupun sedikit Untuk pelipatan bangku 40-60 ya Disini juga ada Amres ya Tapi dia narik begini ya Nariknya gimana ya Ada amres kan juga Susah Tapi yang penting ada amres ya sih Ah ribet Untuk Seed beltnya Model fix End grip Model retak Dengan ada hook Ini dia Posisi untuk Baris tengah Untuk mendapatkan Apa namanya? Seed beltnya Untuk yang duduk Di tengah sini Walaupun tengah Gak dapat headrest Kita pindah baris 3 yuk Untuk pelipatan bangkunya Untuk pemindahannya Wattestambil ya Jadi langsung ya Susah banget Naik ya Ini dia sebenernya bisa nih Langsung nih Kalau untuk headrestnya ya Amres Amres Headrest lagi Ini amres Amres Untuk disini ada lampu baca End grip di belakang Juga masih model Retract Bagus Situalnya model fix Disini ada colokan 12 pole Untuk di belakang sini Sebelah kiri Tapi gak ada apa-apa Cuma hanya ada tempat penyimpanan Dan cup holder Disini juga ada cup holder juga Tempat penyimpanan Terus apalagi disini Kayak hook sih Turun yuk Aduh Libet nih Karena tinggi saya 100-80 jadi agak susah naiknya Ini sebenernya bisa dirembahin lagi Bangkunya Coba tengok-tengok Lihat-lihat di bagasi Untuk belakang sini dia Belum ada Rel defogger ya Untuk expander ini Belum ada rel defogger Tapi dia udah ada reviper Dan haymode stop lamp Dan antena modal Sakkul Kalau untuk tipe yang ini Sakkul ya Kecuali yang Kayaknya sakkul semua ya Kalau gak salah Untuk lampunya disini Dia alunan LED-nya Bagus banget Memanjang Disini juga Lampu-sen juga LED Lampu mundurnya Ini dia logo expander Dengan logo timbul ya GLS Kalau yang paling rendah Ada GLX Saya penasaran juga Tuh yang GLX X itu seperti apa Waktu itu pernah direview Masih apa Salah satu reviewer Tapi Saya pengen coba Itu review sendiri Untuk disini Ada Alusan Undergar warna hitam Tapi belum ada Sensor parkir Dan disini Ada juga ada Mata kucing Dan ini juga Sudah mendapatkan Apa Player spoiler Disini Sudah ada Bagasinya luas ya Walaupun Tapi Baku belakang Juga bisa Ampe rebah Gini ya Jadi bisa Rebah Lumayan lah ya Disini ada Tempat penyimpanan juga Jadi emang Dia gak rata ya Disini Jadi disini Ada tempat Sudut-sudut Tempat penyimpanan Di bawah sini Juga masih ada Sempat belum Buka Tutup lagi Oke Itu aja Untuk Indep kali ini Mudah-mudahan Nanti di GES Ada yang Tipe GLS Matic Matic Tipe yang terendah Ini kan Tipe yang terendah Setelah GLX Eh sebelum GLX Malah Eh Setelah GLX Oke itu aja Untuk Indep kali ini Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Tonton video saya Selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax